Kasus transaksi mencurigakan yang dituding melibatkan pegawai Kementerian Keuangan masih terus bergulir. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim jumlah transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan jauh lebih besar dari yang diungkap oleh Menteri Keuangan di awal pekan ini. Kasus transaksi mencurigakan yang dituding melibatkan pegawai Kementerian Keuangan masih terus bergulir. Dalam rapat, dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim, jumlah transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan jauh lebih besar dari nilai yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Transaksi keuangan yang Rp. 349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin, kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp. 3 triliun. Yang benar Rp. 35 triliun. Kemudian, transaksi keuangan mencurigakan yang diduka melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya Rp. 53 triliun. Plus sekian. Kemudian, transaksi keuangan terkait kewenangan kemenyan keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar Rp. 260,1 triliun. Sehingga jumlahnya Rp. 349 triliun. Sebelumnya, dalam rapat-dengar pendapat Komisi 11 DPR RI awal pekan ini, Menteri Keuangan Simulaini mengklaim transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp. 3,3 triliun. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu Rp. 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual-beli aset, jual-beli rumah, itu Rp. 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Juga di dalam Rp. 3,3 triliun ini adalah kami sedang melakukan fit and proper atau Mbak Perjaka tolong minta data CX pegawai kita, maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari risk pegawai kita. Stimuliani menjelaskan nilai transaksi Rp. 3,3 triliun tersebut merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai Kementerian Keuangan termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual-beli harta yang telah ditindak lanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa Menko, Polhukam, Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan senilai Rp. 35,5 triliun tersebut merupakan bagian dari nilai total transaksi mencurigakan Rp. 349,8 triliun yang sebelumnya sempat ia singgung. Transaksi Rp. 35,5 triliun tersebut hanya dari kategori transaksi mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan. Menko, Polhukam bahkan menyebut masih ada transaksi mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain senilai Rp. 53,8 triliun. Selain itu, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenku sebesar Rp. 260,5 triliun. Data-data itulah yang setelah diakumulasi ditemukan angka Rp. 349,8 triliun. Menyoal transaksi janggal yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjelaskan transaksi mencurigakan senilai Rp. 35,5 triliun tersebut tak hanya transaksi oknum pribadi, tetapi juga perusahaan yang diduga terafiliasi oknum pegawai. PPATK mencontohkan dalam beberapa surat yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan ditemukan ada satu oknum yang memiliki afiliasi dengan 5 hingga 8 perusahaan. Akumulasi transaksi Rp. 35,5 triliun itu juga termasuk transaksi dari perusahaan cangkang. Dan menurut Kepala PPATK, hal itu tak bisa lepas dari oknum tersebut karena beberapa temuan di mana perusahaan itu didaftarkan dengan nama istri, anak, bahkan hingga tukang kebun oknum pegawai tersebut. Lantas seberapa banyak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi janggal senilai Rp. 35,5 triliun tersebut berikut informasinya. Terima kasih telah menonton! Bergulirnya kasus transaksi janggal atau mencurigakan di Kementerian Keuangan membuka mata publik. Publik pun setidaknya harus mampu mengenali sejumlah ciri atau indikator dari transaksi keuangan mencurigakan. Ada pun beberapa indikator umum yang termasuk dalam transaksi keuangan mencurigakan. Antara lain transaksi tersebut tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas. Kemudian transaksi menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. Ataupun indikator lainnya yakni aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Sementara itu terkait transaksi janggal atau mencurigakan yang melibatkan suatu institusi pemerintahan, maka disitulah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK berperan. Di mana PPATK berperan penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money. Ya, PPATK juga berperan dalam program Assets Recovery, terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan. Dan berbicara soal transaksi mencurigakan, hal tersebut sebenarnya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tepatnya dalam bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu definisi dari transaksi mencurigakan yakni transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Dan masih ada definisi lainnya dari transaksi mencurigakan. Untuk itu langsung saja kita simak informasi selengkapnya dalam infografis berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Praktik pencucian uang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal. Setidaknya ada tiga proses pencucian uang yakni penempatan atau placement, transfer atau layering, dan menggunakan harta kekayaan atau integration. Aktivitas penempatan yakni upaya menempatkan dana yang dihasilkan suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan. Berikutnya yakni transfer atau layering yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan. Ketiga yakni integration yang merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. Ya terkait dengan transaksi pencucian uang ini sendiri pemirsa jika kita lihat di sepanjang tahun 2022 lalu PPATK mengungkap dugaan kasus tindak pidana pencucian uang mencapai 183,88 triliun rupiah. Melihat masifnya kasus pencucian uang, publik pun harus memahami apa saja pelajaran atau lesson learned yang dapat diambil dari berbagai contoh kasus pencucian uang demi mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Dimana semua harus berangkat dari kesadaran akan hukuman bagi pelaku pencucian uang yang telah diatur oleh undang-undang. Sebab terduga pelaku maupun pihak-pihak yang menerima harta hasil pencucian uang dapat dikenai hukuman pidana. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sebisa mungkin menghindarkan diri dari potensi keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang dalam bentuk apapun. Dan kita harapkan pemirsa bola panas terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang masih bergulir sampai dengan saat ini bisa semakin terbuka dan transparan dan publik berhak mengetahui apa dibalik transaksi janggal tersebut. Terima kasih telah menonton!